Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel ebook statistik seribu halaman Pada kesempatan kali ini kami sharing tentang goodness of fit Di dalam structural equation modeling RISREL dan AMOS Referensi kami gunakan berasal dari Hooper et al. 2008 Structural equation modeling guidelines for determining model fit Yang diterbitkan pada Jurnal Elektronik Business Research Method tahun 2008 Sebelum dibahas lebih jauh, jangan lupa sahabat statistik untuk melakukan subscribe Di dalam channel ebook statistik seribu halaman Supaya memperoleh update dari informasi-informasi statistik yang kami berikan Jangan lupa sakukan subscribe Goodness of Fit merupakan ukuran statistik untuk menggambarkan kualitas model Apakah model yang kita ajukan dalam penelitian kita cocok dengan data empiris Ada tiga jenis goodness of fit Yang pertama adalah Absolute, Incremental, dan Parsimony Goodness of Fit Absolute menurut Hooper mengukur seberapa baik model yang diajukan cocok dengan data Ada beberapa ukuran, yang pertama adalah T-square test RMCA, GFI, AGFI, RMR, dan SRMR, serta norm T-square Goodness of Fit yang baik menurut Hooper apabila P-value untuk uji sesquare di atas 0,05 Dalam uji T-square kita lihat Berarti yang baik dikatakan 0,05 Yang kedua, RMCA, di bawah 0,08 Semakin kecil nilai RMCA menunjukkan model lebih baik Akan tetapi 0,08 sampai dengan 0,10 masih acceptable fit Masih dapat diterima Untuk GFI dan AGFI diharapkan 0,90 Namun lebih banyak merekomendasikan di atas 0,95 RMR dan SRMR nilai maksimumnya adalah 0,05 Tetapi di bawah 0,10 masih acceptable fit Apabila RMR dan SRMRnya antara 0,05 sampai 0,10 masih acceptable fit Ratio T-square dengan degree of freedom yang diharapkan adalah 2 atau 3 Masih pun demikian dalam pendapat yang lain Di bawah 5 masih acceptable Goodness of Fit incremental itu ada beberapa Yang pertama adalah NFI, NNFI, CFI, RFI, dan EV Di mana aturan umumnya adalah Minimum 0,90 untuk pengatakan model good fit Atau lebih diharapkan di atas 0,95 Atau nilai minimumnya adalah 0,95 Bonus of Fit parsimony sebaiknya digunakan ketika perbandingan Antar model apabila kita memiliki model A Dan dibandingkan dengan model B Maka ukuran gold parsimony dapat kita gunakan Yaitu PNFI, FGFI, AIC, CAIC, dan NORM C-square atau critical NCN Nah, gold diterima untuk perbandingan model PNI dan FFPGFI yang lebih tinggi menunjukkan model lebih baik Sebaliknya AIC dan CAIC yang lebih kecil menunjukkan model lebih baik Sedangkan NCN minimum diharapkan 200 Di antara banyak gold yang digunakan Mana gold yang sebaiknya digunakan dalam referensi jurnal Ketika kita menulis jurnal Umumnya tidak semua gold itu kita masukkan Di dalam beberapa referensi Ini kami samerikan gold yang paling direkomendasikan Di dalam penulisan jurnal Yang pertama menurut McDonnell dan Hall 2002 Sebaiknya ukuran gold yang paling baik digunakan itu adalah CFI GFI, NFI, dan NNFI Hu and Bandler tahun 1999 mengatakan Sebaiknya gold yang digunakan adalah SMRR, NNFI atau TLE, RMCA, dan CFI Klein tahun 2005 Merekomendasikan ukuran gold yang paling baik menggambarkan model adalah Rasio C-square dengan degree of freedom atau norm C-square, RMCA, CFI, dan SRMR Hair et al. tahun 2010 merekomendasikan SRMR, CFI, RMCA, dan NNFI Ulmen tahun 2006 merekomendasikan RMCA dan CFI Tabanik dan Pidel merekomendasikan SRMR, RMCA, dan CFI Bila kita melihat dari referensi para ahli ini Bisa kita lihat bahwa RMCA umumnya direkomendasikan Yang kedua adalah CFI Yang ketiga adalah SRMR Kita bisa menambahkan NNFI atau NFI Sebagai tambahan rekomendasikan kita Jadi sekali lagi rekomendasikan paling banyak digunakan adalah RMCA Yang kedua adalah CFI Yang ketiga adalah SRMR Yang keempat adalah NNFI Demikian rekomendasikan goodness of it yang paling banyak digunakan Yang bisa kita gunakan di dalam referensi ketika kita memperoleh hasil model penelitian kita Untuk dipublikasikan di dalam jurnal Miliki e-book statistik 1500 halaman Untuk pengolah data skripsi, tesis, maupun disertasi Lengkap dengan SPSS, Amos, Risrell, Stata, WarPLS, SmartPLS Setebal 1500 halaman Insya Allah dengan harga terjangkau Dapat menghubungi handphone kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh